Intro Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rasa-rasanya, jangankan 150 juta ringgit. 1 ringgit 50 sen pun belum tentu Tun Mahadir boleh dapat. Tun Mahadir Muhammad akhirnya mengotakkan kata-katanya apabila memfailkan saman fitnah RM150 juta terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kerana menuduhnya memperkayakan diri, keluarga dan kroninya ketika berkuasa. Menurut penyataan tuntutan yang difailkan di mahkamah, Tun Mahadir mendakwa. Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR, membuat kenyataan tidak benar dan tidak berasas dengan niat untuk menimbulkan persepsi negatif terhadapnya. Ketika berucap di Kongres PKR pada 18 Mac lalu. Dalam ucapannya itu, Anwar antara lain menyebut, Ada orang sekarang selepas 22 tahun campur 22 bulan pegang kuasa, mengeluh, melayu, hirang segala-galanya. Hilang harta, hilang saham. Bagaimana tak hilang kalau kamu bolot untuk kamu, untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Sekarang hilang kuasa bicara soal rakyat. Planatif mendakwa, ucapan Anwar itu telah mencemarkan imejnya sebagai negarawan yang merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia, yang paling lama di Malaysia bahkan telah mencatat rekod sebanyak dua kali. Reputasi sebagai ahli politik dan pemimpin yang dihormati di Malaysia dan seluruh dunia. Tun Mahadir juga mendakwa, tuduhan itu bukan sahaja. Merosakkan imej dan reputasinya tetapi turut memalukan diri serta ahli keluarganya. Berikutan itu, beliau menuntut ganti rugi am sebanyak RM 50 juta dan ganti rugi teladan RM 100 juta. Berikutan saman itu, ada segelintir penyokong Tun Mahadir terus melompat tinggi dan seronok yang tidak bukan kepalang seolah-olah. Saman itu telah dimenangi oleh Anwar, telah dimenangi oleh Mahadir dan Anwar wajib. Membayar RM 150 juta sebagaimana yang dituntut. Hakikatnya, bukan saja perbicaraan belum ditetapkan tariknya, pengurusan kes juga belum berlangsung lagi. Sabar-sabarlah dulu, Beb. Begitupun, meneliti saman tersebut, Tun Mahadir sebenarnya sudah agak terlambat untuk mengheret Anwar ke mahkamah. Tuduhan Anwar bahawa Tun Mahadir memperkayakan diri sendiri, anak-anak dan kroninya bukanlah perkara baru. Sebaliknya telah mula diungkap dan dijajah sejak 1998 lagi sebaik beliau dipecat daripada UMNO dan kerajaan. Sepatutnya, waktu itu lagi dan ketika beliau berjawatan Perdana Menteri, saman sudah dikemukakan terhadap Anwar Ibrahim. Kenapa hanya sekarang Tun Mahadir menyaman Anwar? Apakah baru sekarang beliau sedar dakwaan itu sebagai fitnah? Jika saman dilakukan pada waktu beliau memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, peluang untuk Tun Mahadir memenangi kes pasti lebih tinggi kerana Anwar yang berada di luar kerajaan tentu menghadapi kesukaran untuk memperoleh bukti-bukti bagi menyokong segala dakwaannya. Kecuali, kalau memang benar beliau sempat melarikan berkotak-kotak dokumen sebelum dipecat pada 1998 dahulu. Tetapi, apabila Tun Mahadir hanya mengambil tindakan undang-undang di ketika Anwar sudah menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, kelebihan dikira memihak kepada pengurusi PH dan Presiden PKR itu. Melalui jawatan yang dipegangnya sekarang, Anwar mempunyai akses langsung untuk mengorek dan mencari bukti-bukti terpendam di PMO dan Kementerian Kewangan berkaitan Tun Mahadir. Takkan tak boleh jumpa satu-dua bukti tentang apa yang Tun Mahadir lakukan dalam menolong anak dan kroninya ketika berkuasa dahulu. Sebab itu, Peguam Anwar dalam responnya terhadap saman itu memberitahu, Perdana Menteri akan bertegas untuk membuktikan segala-galanya di mahkamah nanti. Dengan demikian, rasa-rasanya, Jangankan RM150 juta, berangkali RM1.50 pun, payah Tun Mahadir nak dapat dalam tindakannya menyaman Anwar ini. Ditulis oleh Sabuddin Husin. Saudara-saudara sekalian, seperti di dalam ulasan saya sebelum ini, saya katakan bahawa tindakan Mahadir Muhammad menyaman Anwar Ibrahim adalah satu tindakan mungkin tersilap langkah daripada Mahadir Muhammad. Saya fikir mungkin ini adalah penamat total nyawa politik Mahadir Muhammad. Kerana, apa yang dikatakan oleh beberapa orang pemerhati politik dan pengkritik politik mereka mengatakan bahawa tindakan Mahadir Muhammad menyaman Anwar Ibrahim ini sebenarnya telahpun menjerat leher sendiri. Hal ini kerana kalau sebelum ini belum pernah berlaku yang namanya kes tentang memperkayakan Mahadir dan kroninya di bawah ke mahkamah, belum pernah ada walaupun sejak 1998 Anwar Ibrahim telahpun mengungkapkan dan menyatakannya tetapi tak pernah dibawa ke dalam mahkamah, tak pernah dibuktikan. Ianya hanya berkicau, bermain seakan-akan tidak ada penghujungnya. Seperti tidak ada apa-apa maknanya. Kata orang-orang muda hanya main air liur. Kalau main air liur saja, apa maknanya? Tiada maknanya. Tiada gunanya. Penuh satu baldi air liur pun, kalau tidak dibawa ke mahkamah pun, tak akan dapat buat apa-apa. Anwar Ibrahim pun, sejak 1998, tidak membawa kes itu ke mahkamah kerana mungkin situasi yang tidak menyebelahi beliau dan mungkin kepayahan ataupun kesulitan untuk mendapatkan bukti. Namun, pada waktu ini, seperti yang kita telah tahu, Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri dan pada waktu yang sama, beliau adalah Menteri Keuangan. Sudah tentu, banyak akses yang lebih mudah untuk beliau mengorek, mendapatkan bukti untuk menyokong beliau. Jadi, dengan ini, sekarang ini, selepas Mahathir membuat saman terhadap Anwar Ibrahim, saya katakan bahawa ini bukan lagi main air liur, tapi kali ini bermain di mahkamah dengan bukti, fakta dan juga hujah. Jadi, dengan ini, saya berpendapat sekarang ini sudah bertemu buku dan ruas. Kita akan tengok siapa sebenarnya yang betul-betul salah. Adakah Mahathir atau Anwar? Dan, tentunya persoalan sekarang ini, siapa yang akan dapat 150 juta? Adakah Anwar Ibrahim ataupun Mahathir? Saya pikir jawabannya sudah ada. Terpulang pada Anda dengan penilaian Anda. Tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.